Intro Halo sahabat Nova, kali ini ada berita menarik dari pasangan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina Dikenal tajir melintir, Raffi Ahmad ternyata punya banyak cicilan Seperti apa informasi lengkapnya dapatkan di video ini Tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Sosok presenter Raffi Ahmad Raffi Ahmad memang dikenal dengan kekayaan yang ia miliki Karena itu, Raffi Ahmad kini dijuluki sebagai Sultan Andara Ada beberapa sumber kekayaan Raffi Ahmad Mulai dari Youtube, Instagram, menjadi tuta merek ternama hingga acara televisi Selain itu, Raffi juga memiliki banyak aset Seperti barang-barang mewah, rumah produksi, klub basket dan klub sepak bola Dikenal tajir melintir, kondisi keuangan Raffi belum lama ini terungkap Hal itu dapat diketahui dari video di kanal Youtube France Entertainment belum lama ini Dalam video itu, salah satu tim keuangan Raffi, Ernie menyebutkan Jumlah cicilan Raffi banyak walaupun kekayaannya melimpah Raffi itu banyak investasi sebenarnya Pengeluaran yang banyak, cicilannya banyak Tapi karena orang nyicil itu kan karena mampu kan, karena tidak semua orang mampu Ngajuin ke bank aja gak semua orang bisa, tapi dia bisa Ujar Ernie Bahkan sebelum menikah, ia memiliki cicilan hingga 1,2 miliar Dulu sebelum menikah, cicilan aku sebulan 1,2 miliar Sekarang lebih parah, ucap Raffi Raffi pun membebarkan alasan lebih memilih mencicil saat membeli sesuatu Rupanya, dengan mencicil, Raffi bisa menjadi lebih termotivasi untuk bekerja Kenapa gue nyicil supaya ada motivasi? Ungkap Raffi Bukan gue yang gak mau beli cash Gue nyicil supaya ada motivasinya kalau ada tanggungan dulu ya Ucap Raffi Seperti itulah sahabat Nova, pengakuan dari Raffi Ahmad yang ternyata memiliki cicilan banyak Kamu bisa mendapatkan informasi terupdate di Nova.id dan jangan sampai ketinggalan tabloid Nova terbaru Terima kasih telah menonton